Intro Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang berjumpa dengan teman-teman di sini Jadi ceritanya seperti ini, Bu Inge tadi memberikan, menyampaikan bahwa kita itu untuk masalah computational thinking itu belum ditekankan mulai dari bawah Nah, yang kita coba upayakan yang sekarang ini adalah kita bergabung dengan Bebras Internasional kita menjadi capture, mengelola untuk capture Indonesia dan kita mengelola kegiatan Bebras yang untuk Indonesia Nah, kalau Bebras sendiri, saya cerita Bebras ya ini kalau dari gambarnya kita tahu itu adalah berang-berang kalau dalam bahasa Lituania yang mencetuskan pertama kali itu di Lituania itu Bebras kenapa kok dipilih itu? karena berang-berang itu adalah termasuk hewan yang cerdas jadi nanti kita akan mencoba berpikir sebagai berang-berang gitu ya kegiatan Bebras sendiri yang di Indonesia itu yang pertama adalah loka karya-loka karya secara nasional, kita setahun sekali itu kemudian loka karya untuk guru itu kita laksanakan di banyak tempat kegiatan kita secara nasional ini yang berikutnya adalah tantangan berpikir komputasional atau kita sebut Bebras Ciling Bebras Ciling itu biasanya kita laksanakan bulan November secara internasional itu ditetapkan satu minggu untuk pelaksananya nanti kita pilih salah satu hari dalam satu minggu itu untuk kita melaksanakan kompetisi atau Bebras Ciling itu tadi kita mengkategorikan soal-soalnya permasalahnya untuk jenjang SD, SMP dan SMA itu kita bedakan dan kita namakan sesuai pramuka yaitu ada siaga, kemudian penggalang dan penegak untuk perguruan tinggi pandeganya kita belum menyiapkan itu ini situsnya kalau teman-teman akses informasi Bebrasnya ada di Bebras RID tapi untuk latihan Bebras dan lain-lain Anda bisa bikin akun di Olympia ID nanti bisa belajar soal-soal yang ada di situ tapi sementara ini terus terang prioritasnya adalah ke yang itu tadi siaga, penggalang, sama penegak untuk pandeganya belum oke pada dasarnya seperti ini ya kompetisional thinking kenapa kita perlu memasukkan ini ke mulai level bawah terutama SD kenapa? karena agar ya anak didik kita ya adik-adik kita mulai bawah itu terbiasa berpikir secara logik dan mengikuti alur-alur secara kompetisional itu bisa dilatih nah sebagai perbandingan gini ada yang ikut karate, bela diri? jarang ya sekarang ya kalau Anda ikut ya Anda akan dilatih untuk memukul kemudian menangkis, menendang itu sampai kalau Anda hitung itu bisa ribuan kali kenapa kok itu dilakukan? itu agar menjadi refleks bagi Anda jadi pada saat dibutuhkan maka refleks itu yang akan keluar seperti halnya itu di sini kita coba melatih anak-anak itu diberi soal-soal yang bisa diselesaikan secara logik kemudian mereka harus melaksanakan itu sesuai proses yang benar itu seperti apa tidak boleh main tebak-tebaan nah kalau itu dilatihkan terus-menerus maka akan terbentuk pola berpikir yang logik dan bisa melaksanakan segala sesuatu problem solving itu dengan cara yang benar sebagai contoh yang ini saya berikan contoh beberapa soal ada yang SD nanti SMP dan SMA atau seperti itu nah di sini diberikan contoh ada toko di mana dia bisa memproses 15 donat satu donat itu butuh waktu 2 menit kemudian pada saat dibuka itu sudah ada 3 orang yang antri yaitu Ali ingin memberi 7 donat Bilgin ini memberi 3 membeli 3 donat dan Yasmin memberi membeli 5 donat oke dibayangkan persoalannya seperti itu nanti ditanyakan tantangannya berapa menit setelah toko buka ini Yasmin akan dilayani dan mendapatkan semua donat yang ingin dibelinya disitu ada batasan bahwa saking larisnya setiap orang hanya boleh membeli 3 donat pada satu saat jika ingin membeli lebih harus antri lagi dari belakang nah bagaimana menyelesaikan ini berapa menit Yasmin akan mendapatkan 5 donatnya itu kita harus yang disini itu nanti guru-gurunya ya dalam mengajarkan yang diajarkan nanti bukan solusinya tapi proses berpikirnya itu yang yang paling utama adalah disitu sehingga kalau proses berpikirnya diajarkan maka dia akan bisa mengulangi proses tersebut untuk persoalan-persoalan yang lainnya jadi kalau kita lihat disitu ada constraint 3 kemudian donat itu dibuat dalam 2 menit misalnya 1 donat maka dalam urutannya itu adalah Ali kemudian membeli 7 Bilgin membeli 3 Yasmin membeli donat berarti akan bisa dipenuhi dulu adalah Ali 3 donat butuh waktu berapa? 6 menit Bilgin 3 donat 6 menit lagi kemudian Yasmin 3 donat berarti sudah masing-masing 3 3 3 itu 18 menit ya berikutnya di antrian berikutnya ada siapa? Ali sama Yasmin Bilgin sudah sudah selesai Ali akan mengambil 3 donat lagi sehingga 18 tambah 6 24 waktunya Yasmin tinggal butuh 2 donat lagi 4 menit jadi Yasmin bisa terpenuhi itu dalam waktu 28 menit nah proses begitu melakukan perhitungan di atas kertas itu yang yang perlu diajarkan caranya ke siswa sehingga mereka bisa mengulangi proses tersebut untuk persoalan yang yang lainnya yang ini seekor cacing ulat ya sebenarnya itu akan mengambil semua apelnya itu dimana satu segmennya itu panjangnya satu meter untuk menghabiskan empat apel tersebut berapa meter yang dibutuhkan jarak tempuh yang dilintasi berapa 13 jadi perlu permahaman bahwa berjalan itu ya ada berangkat ada pulangnya kadang tidak disadari cepat-cepatan hanya jarak jumlah segmennya yang terjangkau berapa tapi lintasan yang harus dilalui untuk berangkat dan pulang ya dan kembali itu tidak dihitung jadi hal-hal seperti ini ini juga ditanamkan dilatihkan setiap saat sehingga mereka akan jadi terbiasa jadi nalurinya jadi refleksnya untuk dalam menyelesaikan sesuatu itu seperti itu apel ini kalau panen itu ditaruh di kantong setiap delapan apel itu dijadikan satu kantong kemudian setiap delapan kantong itu akan dimasukkan dalam dus jadi kalau sisanya ya tidak masuk kantong atau tidak masuk dus hari ini mereka panen 275 apel ada berapa banyak apel yang tidak masuk ke kantong ada cara panjang yang harus yang dilakukan yaitu mereka menghitung semuanya yang masuk dus itu berapa yang masuk dus itu berapa sih 64 ya ada yang dengan cara oh diambil dusnya dulu 64 64 ada berapa dus itu 4 dus 4 dus kemudian sisanya dimasukkan di kantong tapi kalau kita lihat pertanyaannya atau tantangannya apa berapa banyak apel yang tidak masuk ke kantong berarti kalau kriterianya itu semuanya hanya cukup pakai kriteria yang pertama jadi langsung dibagi 8 ada sisa berapa nah dua cara ini tadi itu perlu diajarkan semua dan mereka diajarkan juga bahwa oh satu sisi ini lebih efisien dari yang lainnya perhitungannya seperti apa itu tergantung dari persoalan yang diberikan mungkin persoalan yang diberikan dalam waktu yang berbeda itu akan berbeda nah itu anak-anak atau misalnya ada di kita diajari kalau ada persoalan seperti ini kira-kira penyelesaian yang paling efisien yang mana apakah kita perlu menghitung sampai dusnya atau hanya cukup tadi dihitung sejumlah dibagi kantongnya sisanya berapa seperti itu nah jalan yang banyak itu tetap harus kita tahu semuanya akhirnya sehingga kita bisa memilih yang mana yang lebih efisien nah ini yang SMP ada kelompok musik tujuh berang-berang ini memaikkan kursi musik yaitu berpindah saat musik dimainkan musik dimulai mereka harus berpindah entah searah atau berlawan arah dengan jarum jam ada aturannya satu kursi ini dapat ditempati lebih dari satu berang-berang nah sekarang kita lihat di aturannya pada setiap putaran berang-berang besar yaitu A dan B A dan B ini akan berpindah tiga kursi berlawanan arah jarum jam berang-berang yang sedang yaitu C dan D C dan D akan berpindah dua kursi berlawanan arah jarum jam sedangkan berang-berang kecil yaitu E G dan F ini hanya akan berpindah satu kursi searah jarum jam nah pertanyaannya jika pada awal kursi masing-masing sebagaimana terlihat di gambar itu kursi mana yang tidak diduk-duki berang-berang tepat setelah putaran ketiga apa yang harus kita lakukan Anda harus membuat tabelnya ada beberapa cara kita kita cek satu-satu misalnya yang pertama membuat tabelnya sekarang posisinya di situ kemudian kita buatkan tabel pada saat putaran pertama maka akan berpindah seperti apa berikutnya putaran kedua berpindah seperti apa putaran ketiga berpindah seperti apa itu cara pertama akhirnya kita bisa tahu setelah tahu posisi masing-masing sisanya dimana cara kedua bagaimana cara kedua adalah kita lihat step masing-masing stepnya A berang-berang A di akhir putaran ketiga itu dia di kursi berapa dia berpindah tiga kursi se berlawanan arah jarum jam jadi setelah putaran pertama dia akan berada di lima setelah putaran kedua dia di kursi dua setelah putaran ketiga dia di kursi enam berarti A terakhir di enam B terakhir di berapa di empat paling gampang apa gimana caranya lihat jaraknya jaraknya dengan A karena dia melakukan putaran yang sama sekarang yang berang-berang sedang C dan D berpindah dua kursi berlawanan arah jarum jam berarti yang C C yang ini step pertama kedua kemudian ketujuh kemudian kelima jadi yang C akan ada di lima D nya akan ada di empat EGF itu bergeser searah jarum jam ke tiga step jadi F ini akan berakhir di tiga kemudian E itu akan ada di lima kemudian G ini akan ada di F dari situ kelihatan yang tidak diduduki di kursi yang mana nah ini yang SMA contohnya ada peta kota seperti ini kemudian arah putarannya sudah jelas di situ nah di sini ada petunjuk kalau misalnya kita berangkat dari A kemudian petunjuknya adalah 412 itu artinya kalau ketemu putaran pertama cari simpangan yang nomor 4 berikutnya ketemu putaran berikutnya adalah cari simpangan yang pertama dan yang terakhir kalau ketemu lagi di simpangan kedua contohnya seperti itu nah sekarang kalau kita ada di A kalau menuju C itu rutenya mana ini sebanyak pilihan ganda jadi nanti kita diberi banyak alternatif yang kira-kira nyampe di C yang mana kalau kita lihat begini saja sebenarnya alternatifnya banyak nah ini jenis-jenis yang mikirnya lebih lebih dalam lagi dan ini masih bisa diimprove lagi persoalannya sehingga menjadi lebih kompleks nah kalau kita sering dilatih seperti ini maka berpikir logik kita itu sejak kecil akan sudah terbentuk dengan baik jadi pada saat akan menjadi programmer maka akan lebih mudah karena sudah terbentuk sistem yang demikian nah ini contoh poster-poster kegiatan kita di tahun yang lalu jadi kita kompetisi yang di awal kita memulai di tahun 2016 ini kompetisi di 2016 ini yang di 2017 nah yang di 2018 kita belum buat posternya karena baru ditetapkan untuk beberapa weeknya itu adalah tanggal 12 sampai 16 November 12 dari sampai 16 November jadi di di tanggal itu di salah satu tanggal kita akan mengadakan beberapa challenge untuk adik-adik kita mulai SD, SMP, dan SMA oke kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Buka aja Buka Lapa